ini laptop yang cocok banget buat cari duit terlebih buat kalangan konten kreator performa dan fiturnya pun, konten kreator banget seperti penggunaan processor Intel Core i9 generasi 13 seri HX dengan 32 thread di dalamnya sistem grafis nya sudah RTX 40 series, jadi kekinian banget RAM nya langsung 32GB DDR5 dan bisa di upgrade SSD nya langsung 1TB PCIe Gen 4 layarnya 16 inci, jadi luas panel nya 3.2K 120Hz OLED, sudah Pantone Validated konektor nya super lengkap, ada 2 Thunderbolt 4 dan ada SD Card Reader juga ya, laptop ini adalah Asus Vivobook Pro 16X OLED K6604 Laptop content creation dari Asus ini tentunya sudah memenuhi standar RTX Studio Laptop jadi laptop ini sudah siap menangani berbagai software content creation seperti After Effects, Photoshop, Premiere Pro, 3ds Max, Maya, Blender, DaVinci Resolve dan masih banyak lagi bahkan penggunaan RTX 40 series membuat laptop ini siap untuk software content creation yang membutuhkan kemampuan AI atau Artificial Intelligence oke, kita langsung saja mulai pembahasan mesin penghasil uang yang satu ini mulai dari spesifikasinya untuk processor, dia pakai Intel Core i9-13980HX fabrikasinya Intel 7, base power 55W dia punya 24 Core dengan 32 Thread yang terdiri dari 8 Performance Core atau P-Core dan 16 Efficient Core atau E-Core Intel Smart Case nya juga tidak kalah besar di 32MB buat yang belum tahu, processor Intel seri HX pada dasarnya adalah processor desktop yang sudah disesuaikan powernya untuk penggunaan di laptop sederhananya sih, ini processor yang super kencang untuk pekerjaan, super berat untuk integrated graphics, dia pakai Intel UHD Graphics dengan 32 eksekusi unit dan tentunya ini yang sudah support AV1 dan QuickSync juga untuk RAM nya, dia sudah pakai 32GB DDR5, 4800MHz, dual channel, langsung dual channel laptop ini pakai RAM SODIMM, jadi masih bisa di upgrade kalau diperlukan tapi karena jumlah slotnya hanya 2, jadi kalau mau upgrade, RAM bawaannya memang harus dicabut dulu untuk storage, dia pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 ini sayangnya ya, cuma ada 1 slot M.2 saja jadi kalau mau upgrade lagi-lagi, itu harus diganti dulu tapi sudah besar 1TB untuk disk ke GPU nya, dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 dengan kapasitas VRAM 8GB GDDR6 nilai DGP maksimalnya adalah 140W, yang ini lebih tinggi dibandingkan standar Nvidia yang 115W disk ke GPU ini langsung menggunakan Nvidia Studio Driver jadi sudah di uji kestabilannya untuk software konten creation tentunya driver ini tetap bisa dipakai untuk menjalankan game tapi kalau kalian mau nge-game banget bisa juga diganti jadi driver yang game ready, game ready driver, bisa-bisa menariknya di sini ada fitur Max Switch jadi disk ke GPU nya bisa aktif terus menerus atau bisa dipilih juga untuk bergantian aktifnya dengan integrated graphics nya untuk wireless connectivity nya, dia menggunakan modul Intel yang mendukung WiFi 6E, Gigabit WiFi dan Bluetooth versi 5.3 kapasitas baterai nya juga besar, 90Wh untuk OS nya dia pakai Windows 11 untuk bodi, form factor nya adalah Clamshell material nya adalah aluminium untuk punggung layar dan Post Consumer Recycled Plastic dengan kadar 30% untuk bagian bodi lainnya menariknya, walaupun tidak menggunakan material logam untuk seluruh bodinya laptop ini tetap lolos uji ketahanan militeri standar 810H jadi dijamin ketangguhannya uniknya lagi, area bodi sekitar tombol keyboard telah dilengkapi dengan Anti Microbial Guard sebuah lapisan khusus untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan virus jadi ini lebih higienis dan lebih sehat saja lapisan tersebut diklaim mampu mengurangi hingga 99% pertumbuhan bakteri dan virus lapisan tersebut juga diklaim mampu memberikan perlindungan hingga 3 tahun untuk warna ini namanya adalah Zero Degree Black alias hitam total harusnya untuk desain dari segi bentuk dan dukungan bodi VivoBook Pro 16X terbaru ini penampilannya sebenarnya masih mirip sama pendahulunya secara seluruh laptop ini tetap punya penampilan yang profesional dan simpel berkat warna hitam matte yang dominan uniknya untuk kaki penyangga bagian bawah laptop ini menggunakan warna orange yang justru tampaknya kontras dibanding warna hitamnya untuk ukuran panjang 35,5 cm lebar 24,9 cm dan ketebalan 2,19 cm bobotnya untuk laptopnya saja di 2,08 kg sementara chargernya 565 gram ini adalah charger 240 Watt jadi total bobotnya kalau di bawah-bawah barang amat chargernya adalah 2,65 kg untuk layarnya ini ukurannya 16 inci dan resolusinya adalah 3200 x 2000 pixel wow! dengan aspek rasio 16 banding 10 refresh rate nya 120Hz dengan response time 0,2 ms jadi seperti layar laptop gaming banget ini ya tentunya ini adalah panel OLED menurut ASUS tingkat kisaran maksimalnya ada di 600 nits di mode HDR dengan color gamut 100% di CIP3 dan Delta E nya ada di bawah 2 berarti akurasi warnanya tinggi sementara kalau kami ukur hasilnya itu kita dapat 388 nits di mode HDR dan 602 nits di mode HDR berarti sudah sesuai ya lalu untuk gamut coveragenya di 98,9% di CIP3 dengan gamut volume di 126,3% di CIP3 tentunya layar ini sudah Pantone Validated jadi ini ideal untuk skenario content creation kelas profesional sekalipun pengguna juga bisa mengatur profil color gamutnya ya seperti apa mau dipakainya saat melakukan editing dan ini bisa dilakukan dengan software MyASUS dipakai untuk menonton film ini pasti oke banget karena sudah punya sertifikasi display HDR True Black 600 dan Dolby Vision juga tingkat cahaya biru yang berbahaya yang desain layar ini juga diklaim 70% lebih rendah nih sehingga mata tetap aman dan nyaman walaupun menatap layar untuk editing berjam-jam untuk permukaan layarnya ini sifatnya glossy yang sebenarnya cocok dipadukan dengan panel OLED ya jadi kinclong banget ya walaupun memang sedikit memantulkan bayangan bingkai layarnya sudah menggunakan desain tipis pada keempat sisinya yang membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 88,6% nah laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps dan memiliki teknologi 3D Temporal Noise Reduction kamera tersebut dipadukan dengan 2 mikrofon dan fitur AI Noise Cancelling Technology yang pengaturannya dapat dilakukan di software MyASUS saat dipakai dalam ruangan kamera tampak menggunakan efek denoise untuk menghilangkan noise artifact jadi gambarnya lebih bersih dari noise sayangnya kamera ini membuat warna kami cenderung sedikit memerah ya jadinya ya akan tetapi secara keseluruhan kamera ini mampu menampilkan gambar yang baik saat melakukan video call sementara untuk kemampuan Noise Cancellingnya ternyata oke banget yang satu ini ya suara bising kendaraan yang ada di sekitar kami bisa dihilangkan dengan baik tanpa mengganggu suara kami saat sedang berbicara ya bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan jadi bising sekali suaranya disini jadi gimana nih kualitas rekamannya oke gak? ya bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan jadi bising sekali suaranya disini jadi gimana nih kualitas rekamannya oke gak? ya bisa dilihat disini kalau kamera yang ada di laptop VivoBook ini mampu menghasilkan gambar yang jernih dan juga bebas dari noise walaupun dipakai di dalam ruangan jadi kalau mau dipakai video call oke banget nih, muka kita kelihatan jelas nah laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan 2 speaker yang telah mendukung teknologi Dolby Atmos speaker ini dapat diatur profilnya dan equalizer nya melalui software Dolby Access atau My Asus laptop kontentrasi ini ternyata mampu menghasilkan suara yang lantang ya bahkan melampaui beberapa speaker di laptop gaming luar biasa nih kualitas suaranya juga memuaskan dengan detail suara yang baik saat mendengarkan musik maupun film atau ya game juga asik disini tentunya buat mendengarkan suara hasil editing juga oke ya gak salah rasanya ada label Harman Kardon di laptop ini nah sekarang kita bicara soal konektor nya di kiri ada 1 DC-in, 1 Gigabit Ethernet, 1 USB 3.2 Gen 1, 1 SD Card Reader lalu di kanan ada 1 3.5mm audio combo jack, ada 1 USB 3.2 Gen 1, 1 HDMI 2.1 dan ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung Display Out dengan protokol DisplayPort, Power Delivery dan perangkat-perangkat Thunderbolt nah laptop ini menggunakan ErgoSense Keyboard dengan desain dan tata latak tombol khas seri VivoBook menariknya jarak antar tombol dibuat mirip seperti keyboard pada desktop jadi lebih mudah kita mau beradaptasi disini ya kalau misalnya terbiasa pakai keyboard yang besar-besar tombol numpad seperti keyboard PC desktop juga ada disini untuk memudahkan input angka dengan cepat untuk menambah kenyamanan mengetik, setiap tombol diberikan cekungan sedalam 0,2mm jadi jari tidak pernah meleset saat tekan tombol tingkat travel distance nya juga cukup dalam di 1,4mm jadi nyaman banget pada saat kita mengetik uniknya tombol keyboard ini menggunakan 2 tone warna yaitu hitam dan abu-abu sementara untuk tombol Escape menggunakan warna unik yaitu orange tentunya seperti biasa motif warning stripe pada tombol Enter tetap dipertahankan di keyboard yang satu ini kan namanya VivoBook ya keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlight putih dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan menekan tombol F7 backlight ini juga punya mode Auto di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan menjadi gelap atau akan meredup saat ruangannya jadi terang untuk touchpad ini ukurannya adalah 12,9 x 8,1 cm dengan posisi memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol yang kanan walaupun tidak pas banget sejajar dengan tombol Spacebar, tapi aktivitas mengetik masih terasa nyaman karena telapak tangan cenderung tidak masuk ke area touchpad lagi pula touchpad ini sepertinya punya fitur Palm Rejection jadi saat kami coba, aman nih waktu mengetik-netik touchpad pada seri VivoBook Pro ini juga punya fitur unik yang disebut Asus Dial Pad Dial Pad ini pada dasarnya adalah sebuah Knop Putar untuk melakukan pengaturan-pengaturan pada laptop ini Knop Dial Pad bukan dalam bentuk fisik ya melainkan virtual dan dimunculkan dengan menggeser jari dari pojok kanan atas ke arah tengah untuk menggerakkan Knop Dial Pad pengguna cukup menggerakkan jari pada area lingkaran di pojok kiri atas touchpad beberapa pengaturan atau fungsi yang dapat dilakukan melalui Dial Pad itu contohnya misalnya menaikkan atau menurunkan volume suara menaikkan atau menurunkan kecerahan layar melakukan scrolling di Windows Explorer itu bisa ya memajukan atau menurunkan posisi pada timeline video di Premiere Pro bisa memperbesar atau mengecilkan ukuran brush di Photoshop berpindah antara tab dengan cepat di Google Chrome memajukan atau menurunkan video saat nonton YouTube dan masih banyak lagi disediakan juga software Dial & Control Panel untuk mengatur fungsi Dial Pad ini di masing-masing software yang kita gunakan untuk security, laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol powernya jadi enak banget makanya ya ada juga Webcam Privacy Shield yang merupakan penutup fisik untuk kamera jadi aman dari diintip walaupun kameranya kena hack sekalipun untuk cooling system, laptop ini menggunakan sistem peningin iSchool Pro Thermal Technology dengan 5 buah heat pipe dan 2 buah kipas sudah seperti laptop gaming nih sistem peningin ini diklaim mampu mengandalkan TDP total CPU dan GPU hingga 150W untuk ventilasi pembuangannya ada 4 1 ke kiri, 1 ke kanan dan 2 ke arah belakang sekarang kita masuk ke aspek performanya profil performa yang tersedia pada software MyASUS itu adalah Performance Mode, Standard Mode, dan Whisper Mode profil tersebut bisa diubah juga dengan menekan tombol Function plus huruf F menariknya pengguna juga bisa mengubah profil performa melalui Software Pro Art Creator Hub dengan pilihan Whisper Mode, Standard Mode, Performance Mode, dan Full Speed Mode jadi ada 4 profil performa di software yang satu ini kalau yang Full Speed ini, ini pada dasarnya adalah mode performa dengan kecepatan kipas yang 100% terus menerus sementara di mode lain, kecepatan kipas bergantung pada suhu dan beban kerja ok, sekarang kita tes dulu pakai Sinebench R23 tercolok ke charger setelah melakukan stabilitas selama 30 menit skor tering yang dicapai adalah 28.507 poin di mode Standard dan 29.689 poin di mode Full Speed sementara untuk skor yang dapat dipertahankan adalah di 19.400 sampai 19.700 poin di mode Standard lalu untuk di mode Full Speed adalah 26.400 sampai 26.500 nah untuk suhu kerjanya, pada saat kita lakukan Sinebench R23 stabilitas selama setengah jam di mode Standard, suhu prosesor itu sempat naik di awal sampai 94 derajat Celcius tapi kemudian turun perlahan hingga stabil di bawah 80 derajat Celcius sementara di mode Full Speed, suhu prosesor sempat bertahan sebentar di 94 sampai 96 derajat Celcius tapi kemudian dia bergerak ke kisaran 88 sampai 90 derajat Celcius walaupun agak sedikit tinggi di mode Full Speed so seperti itu masih tergolong wajar untuk tipe prosesor monster yang digunakan di sini nah selanjutnya mari kita lihat suhunya kalau kita pakai aplikasi beneran ya, bukan sintetik ya kita mulai dari Blender 4.0.2 dengan Barbershop Scene yang berat ini dengan CPU only renderingnya, kita dapat waktu 15 menit 59 detik sementara kalau melakukan GPU rendering dengan CUDA atau pakai GPU bawaannya itu cuma selesai dalam waktu 2 menit 55 detik saja untuk suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan CUDA karena itu lebih kencang suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 74 derajat Celcius dan disk ke GPU nya itu hanya berkisar 58 derajat Celcius adem, tidak ada masalah ya lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024 video 4K60 yang 2 menit 7 detik kalau kita render dengan software only saya dalam waktu 5 menit 36 detik tapi kan ada GPU kencang di sini ya nah kalau pakai GPU itu, ini selesai dalam waktu 1 menit 41 detik saja kencang parah buat 4K60 lalu untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik juga software only saya dalam waktu 50 detik, sudah kencang lalu kalau kita pakai GPU jadi 28 detik saja, luar biasa itu tidak ada masalah banget kalau kalian bikin video 1080p nah suhu kerja pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA lagi-lagi terlihat suhu tertinggi di prosesor hanya mencapai 72 derajat Celcius dan disk ke GPU nya cuma 58 derajat Celcius kita lanjut ke DaVinci Resolve versi 18.6 ini software profesional untuk video editing tapi kita ambil versi gratisnya kalau untuk video 4K60 yang 2 menit 7 detik itu selesai dalam waktu 2 menit 50 detik ini kencang untuk DaVinci Resolve versi gratis kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 46 detik saja ini tanpa eksternal GPU tambahan, tidak ada pakai diskret GPU bawaannya saja nah suhu kerjaan saat melakukan 4K video export suhu processor tampak bergerak di kerentang 88 sampai 97 derajat Celcius dengan suhu tertinggi di diskret GPU mencapai 73 derajat Celcius ini mungkin agak tinggi ya, jadi kalau kalian pakai DaVinci Resolve mungkin mau mengerjakannya di ruangan yang tidak panas tentunya tapi lagi-lagi, untuk processor kelas ini memang wajar dan kalau tidak mau ini terjadi, mungkin mendingan pakai DaVinci Resolve yang versi berbayar lanjut, untuk gaming, kita mulai dari Dota 2 1600p, fastest render scale di 100% kita dapat 100 sampai 210 fps untuk Valorant, 1600p Low kita dapat 430 sampai 560 fps luar biasa tinggi ini Shadow of the Tomb Raider 1600p Highest Ray Tracing di Ultra, DLSS di Quality, kita masih bisa dapat 55 sampai 80 fps God of War 1600p, Ultra DLSS di Quality, kita dapat 50 sampai 60 fps Hogwarts Legacy 1600p lagi, Ultra, Ray Tracing Ultra juga DLSS taruh di Quality, Frame Generation kita matikan saja di sini, tidak masalah kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps Cyberpunk 2077, 1600p, Ultra, Ray Tracing Off DLSS di Quality, Frame Generation kita offkan juga kita masih bisa dapat 45 sampai 60 fps lalu Assassin's Creed Mirage, 1600p, Ultra High DLSS taruh di Quality, kita dapat 75 sampai 90 fps dan suhu laptopnya, saat memainkan game ini selama setengah jam kita lihat suhu processor itu bergerak di rentang 76 sampai 88 derajat Celcius masih aman sementara diskriminya juga aman di 75 sampai 77 derajat Celcius untuk suhu permukaan bodi, setengah jam mainin game yang satu ini untuk tombol keyboard, suhu paling tinggi kami temukan di huruf M itu sekitar 40 derajat Celcius sementara suhu tombol keyboard lainnya tampak aman di bawah 40 derajat Celcius sedangkan untuk bodinya, suhu paling tinggi kami temukan di dekat lubang ventilasi pembuangan panas dan di area di antara tombol spacebar dan touchpad, ini suhu mencapai 43 derajat Celcius tapi itu wajar ya kalau untuk palm rest sih aman di bawah 35 derajat Celcius nah, lanjut pengujian storage nya dengan CrystalDisma kita dapatkan bahwa kecepatan baca dari SSD nya adalah 6437 MB per second dan tulisnya di 4850 MB per second kecepatan tinggi ini sudah kencang banget ya untuk mengeluarkan file content creation yang berGBGB ukurannya tidak ada masalah walaupun memang banyak yang menyampe 7000 MB, tapi ini sudah 6000 MB, sudah kencang banget sebetulnya oke, sekarang kita tes baterai nya bagaimana tingkat kecerahan layar kami atur di 150 nits dengan volume suara di 25% modenya standar dan layar juga tidak diturunkan tetap 3.2K 120Hz untuk video playback 1080p, kalau diskret GPU nya aktif terus menerus ini baterai habis di 4 jam kurang dikit ya, 3 jam 54 menit ini wajar, karena GPU RTX nya kan jalan terus nah kalau IGP nya ikut diaktifkan, hasilnya adalah 7 jam 13 menit ternyata jadi lebih irit disini, daya tahan baterai nya memang tidak hebat-hebat banget ya tidak seperti laptop tipis ringan yang mau dipakai jalan-jalan kemana-mana tapi untuk spek monster seperti ini, ini sudah oke sebetulnya nah, untuk charging bagaimana? di setengah jam pertama kita dapat 52% sementara untuk dari 0 sampai full, hanya butuh waktu 1 jam 45 menit untuk laptop, charging di bawah 2 jam ini sudah kencang apalagi baterai besar di 90Wh, ini bukan yang 70 atau 50Wh loh ini baterai besar nah untuk harga, harga resmi dari ASUS Indonesia untuk sebuah laptop konten crescent seperti ini adalah Rp 31.999.000 ada juga varian lain dengan RAM 16 juga dengan harga Rp 29.999.000 menariknya, saat kami telusuri toko online, kedua varian tersebut bisa didapatkan dengan harga di bawah Rp 30 juta sebetulnya menarik nih ya untuk bonus pembelian, kita dapat Microsoft Office Home & Student 2021 lalu untuk garansinya, kita dapat 2 tahun International Warranty dengan 1 tahun ASUS Perfect Warranty dengan Perfect Warranty ini, ASUS Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat klien pengguna nah sisanya, yang 20% ditanggung oleh pengguna ya jadi kalian yang bikin rusakan, tapi cuma menanggung 20% saja ASUS Perfect Warranty dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian ASUS Perfect Warranty ini berlaku untuk produk ASUS Consumer Laptop dan Gaming Laptop tipe tertentu termasuk charger dan baterai juga ya nah, hal yang perlu diperhatikan pertama, suhunya masih agak tinggi di mode Full Speed nih di aplikasi yang cenderung hanya menghajar CPU saja memang terasa agak tinggi tapi ya, kebanyakan aplikasi modern sudah tidak seperti itu karena biasanya aplikasi content creation modern itu mampu memanfaatkan kemampuan CPU dan GPU secara berimbang jadi, kita lihat dari penggunaan tadi ya kalau dia berimbang, jadinya suhunya tetap terjaga kemudian, untuk daya tahan baterainya ini agak kurang cocok untuk kaum Road Warrior yang benar-benar mengandalkan baterai terus-terusan tapi untuk speknya, ini wajar daya tahan baterai segini oke, dari sisi menariknya, jelas dia sudah memenuhi standar RTX Studio Laptop jadi ini sebuah standar yang tinggi untuk para content creator kemudian, processor juga mumpuni dengan 24 core sangat-sangat kencang performanya ideal untuk aplikasi content creation apalagi multitasking antara aplikasi content creation lalu, dia dilengkapi dengan RTX 4060 mau rendering 3D, editing video 4K60 lancar, kencang ya mau game AAA di resolusi QHD juga mulus lancar sudah mendukung video AV1 juga di sini lalu RAM, langsung 32GB dan langsung DDR5 dual channel juga di sini bisa di upgrade juga kalau memang masih perlu ukuran layarnya juga besar, 16 inci panelnya ini mewah untuk content creation charging, kencang di sini dia sudah punya dial pad juga untuk memudahkan pengaturan-pengaturan software content creation konektor juga lengkap dan melimpah di sini sudah ada 2 tanda berempat dan yang menyenangkannya adalah di sini tidak ada konektor USB 2.0 jadi aman, kencang semua USB nya WiFi sudah 6E, Bluetooth versi 5.3 dan ada pengamanan biometrik ada juga garansi untuk kelalaian pengguna jadi, Asus Vivobook Pro 16X OLED ini cocoknya buat siapa sebenarnya? melihat apa yang ditawarkan, laptop ini memang cocok untuk kalangan content creator yang butuh alat kerja super kencang yang lengkap tapi penampilannya bukan yang gaming-gaming amat gitu jadi tetap bisa tampil profesional saat meeting dengan klien sementara kalau lihat dari performanya di game laptop ini bisa saja dipakai buat mesin gaming penampilannya yang jauh dari kesan gaming juga cocok untuk mereka yang kurang suka dengan penampilan laptop gaming yang terlalu mencolok dipakai untuk sekolah atau kuliah, ini juga cocok nih kalau aktivitasnya membutuhkan laptop sekencang ini, mungkin DKV? bisa jadi ya pada akhirnya, kalau kalian sedang mencari laptop yang mumpuni banget untuk beragam aktivitas multitasking berat pekerjaan-pekerjaan berat, terutama pekerjaan-pekerjaan desain pekerjaan-pekerjaan para kreatif, content creator gitu ya rasanya, Asus Vivobook Pro 16X OLED ini adalah pilihan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja saya Dedy Irvan, Jakarta TV TV